Oke teman-teman, nah jadi seperti ini hasil akhirnya Ini bagian yang kita bikin tutorial Oke, selamat datang kembali di channel Asep Susisna Oke teman-teman, dalam video ini kita akan kasih tutorial lagi Tutorial bagaimana cara mendempul tepong Pespa Super Nah ini kondisi tepongnya Sudah kita epoksi ya Nah kondisinya seperti ini Dan untuk bagian yang kanan ini sudah beres Kita dempul Nah yang kanan ini tinggal kita proses penghampasan dan epoksi lagi Setelah itu ke proses pengecatan Nah jadi yang akan saya kasih tutorial bagian yang sebelah kiri Nah seperti ini Untuk dempulnya Seperti biasa kita gunakan Dempul Tanuri Dan kita juga sediakan Kape ya Kape dempul atau sekerat Nah sekerat seperti ini Dan juga jidar Atau mistar Bila perlu kita di media yang datarnya Dan ini terbuat dari gergaji Yang tajamnya sudah kita potong Dan seperti biasa kita gunakan Sepon Nah seperti ini Ini sepon yang buat bahan sendal atau sepatu Kenapa kita gunakan ini Kita gunakan sepon Karena kalau sepon kan lebih fleksibel Untuk penempuran di bagian yang Banyak yang melengkung atau membulat Karena kalau pakai mistar itu sulit Dan juga sekerat Jadi seperti biasa kita gunakan sepon Sepon itu belinya bisa di Toko bahan sepatu atau bahan sendal Oke sekarang kita lanjut ke tutorialnya Tonton terus videonya sampai selesai Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke tutorialnya Nah jadi sebelum kita ke proses pendempulan Si media tepongnya kita hamplas dulu Dan seperti biasa hamplasnya kita hanya selewat aja Untuk menghilangkan bintik-bintik Dan juga biar dempulnya merekat dengan sempurna Dan setelah kita hamplas Seperti biasa kita bersihkan debu-debunya Dan kita lanjut ke proses pendempulan Dan seperti biasa kita campur dulu Dempulnya dan hardenernya Hardenernya ini kurang lebih sekitar 5% Lalu kita aduk sampai benar-benar merata Dempul dan hardenernya Setelah itu baru lanjut kita aplikasikan Oke dan setelah dempulnya tercampur dengan merata Lanjut kita aplikasikan dempulnya Nah dan untuk media yang agak mendatar Seperti biasa kita gunakan mistar atau jidar Dan seperti ini proses pendempulannya Nah untuk bagian yang agak melengkung Atau membulat seperti biasa kita gunakan sepon Nah kenapa kita gunakan sepon Karena pakai sepon ini kita lebih enak Proses pendempulannya Lebih fleksibel Karena kalau pakai sekrap atau pakai mistar Itu akan sulit proses pendempulannya Jadi lebih cepat kita menggunakan sepon Dan ada juga untuk tutorial proses pendempulan Tepong pespa yang lainnya Teman-teman bisa lihat videonya di bawah Sama untuk proses pendempulannya kita gunakan Mistar dan juga sepon Nah jadi kan lebih enak kita aplikasikan Di pas medianya yang tidak rata atau bulat Lebih enak kita aplikasikan menggunakan sepon Dan untuk menggunakan sepon ini Kita proses pendempulannya tidak cukup satu kali Ini kita dua sampai tiga kali Sampai benar-benar media Tepong yang kita dempulnya merata dengan bagus Nah setelah itu nanti kita Nunggu kering Dan lanjut kita Dempul lagi Untuk pendempulan yang terakhir Atau dengan cara di pelamir Nah jadi pelamir itu Pendempulan yang terakhir Untuk menghaluskan Dan dempulnya kita gunakan Jenis dempul yang sama Tidak ada bedanya Nah jadi seperti ini Teman-teman bisa lihat Proses pendempulan di media yang Melengkung atau membulat Kita lebih enak dan lebih cepat Dan juga gampang kita Dempulnya menggunakan sepon Jadi pakai sepon ini Kita bisa lebih cepat Untuk proses pendempulannya Karena cepat Terisi si media yang penyok-penyoknya Dan juga kita Proses pendempulannya tidak cuma satu arah Kadang berlawanan Terus Nah untuk Bagian pembuatan Atau pinggul Seperti biasa Kita gunakan masking tape Atau lakban kertas Nah seperti biasa Setelah itu lanjut kita Ke proses pendempulan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke nah jadi seperti ini Hasilnya Ini sudah Penuh ya Dempulannya Nah ini sudah penuh semua Ini Ini tinggal kita nunggu kering dulu Nanti kita hamplas kering Hamplas kering dulu Nah setelah hamplas Nanti kita lanjut pelamir Atau pendempulan yang terakhir Oke sekarang kita diamkan dulu Sampai benar-benar agak kering Oke teman-teman Nah setelah dempulannya kering Sekarang kita lanjut Ke hamplas Nah jadi hamplasnya ini Kita hanya selewat aja Hanya untuk meratakan Atau menghaluskan Dan hamplasnya kita gunakan Nomor 80 Dan setelah itu Lanjut kita Dempul lagi Dengan secara di pelamir Pelamir itu Jadi pendempulan yang terakhir Untuk menghaluskan Dan kalau untuk pelamir ini Kita gunakannya Langsung menggunakan Pake scrub ya KP-nya Jadi gak pake lagi Spon Karena ini kita Dempulnya hanya Tipis-tipis aja Paling dua kali aja Hanya untuk Menghaluskan Oke teman-teman Nah setelah kita hamplas Kita lap Bersihkan dulu Si debu-debunya Dan lanjut kita pelamir Oke teman-teman Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Dan semoga terhibur Kritik dan saran Boleh berkomentar Apabila teman-teman Ada masukan Atau Kekurangan Dan Nantikan Untuk proses-proses Selanjutnya Jangan lupa Buat teman-teman Yang baru nonton video saya Jangan lupa supportnya Dengan cara Subscribe Dan jangan lupa juga Loncengnya dinyalakan Biar selalu update Apa yang kita kerjakan Oke teman-teman Nah jadi seperti ini Hasil akhirnya Ini bagian yang Kita bikin tutorial Dan ini bagian yang Sebelah kanan Jadi ini tinggal kita ke Proses pengamplasan Nah setelah proses pengamplasan Nanti kita berlanjut ke Proses epoksi lagi Jadi kita epoksi lagi Nanti epoksi yang Khusus buat di atas dempul Atau epoksi filler Oke teman-teman Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Jangan lupa Supportnya Like, share, dan subscribe Sampai berjumpa lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa